Intro Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Pada kesempatan kali ini, movie rastis mau ceritain alur film Yang berjudul Up Ini adalah film petualangan komedi drama animasi CGI America Yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios Dan dirilis oleh Walt Disney Pictures Up adalah film pertama Pixar yang disajikan dalam Disney Digital 3D Film ini pun dirilis pada tahun 2009 silam Film ini ditulis dan disutradarai oleh Pete Docter Yang dibantu juga oleh Bob Patterson Dari cerita Tom McCarthy dan diproduksi oleh Jonas Rivera Film ini pun mendapat rating 8,2 dari 10 versi IMDB Up berpusat pada seorang duda tua bernama Carl Fredrickson Dan seorang bocah laki bernama Russell Dengan mengikat ribuan balon ke rumahnya Carl berangkat untuk memenuhi mimpinya Untuk melihat belantara Amerika Selatan Dan menyelesaikan janji yang dibuat untuk mendiang istrinya, Ellie Perjalanan Carl memiliki banyak rintangan Bahkan ia harus menjaga hewan terlangka yang tersisa di bumi Wah kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh Langsung aja, you move your stick ceritain Anak ini adalah Carl Fredrickson Seorang anak yang sangat menyukai Munsi Petualang Dalam perjalanan pulang Carl Ia mendengar ada bocah lain di dalam rumah yang menyuka Iman Sama dengannya Karena rasa penasaran, ia pun memasuki rumah tersebut Bocah ini bernama Ellie Dia mengetahui Carl masuk ke tempatnya tanpa izin Tapi, ia tetap mengizinkan Carl untuk main bersamanya Karena balon yang dibawa Carl terbang ke loteng Ellie pun menunjukkan jalan untuk mengambil kembali balon milik Carl Ellie selalu memberikan kejutan untuk Carl Ia juga membawa balon milik Carl yang jatuh sebelumnya Di kamar Carl, Ellie menunjukkan buku adventernya Yang sebelumnya belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun Ellie ingin menjadi petualang Dia juga pengen pergi ke Amerika Selatan Dan tinggal di air terjun surga Tapi Ellie gak tau nih gimana caranya buat pergi ke sana Jadi, dia memaksa Carl berjanji untuk membawa Ellie bersamanya Sejak malam itu, Carl dan Ellie selalu bersama Sampai akhirnya mereka menikah Rumah yang menjadi pertemuan pertama mereka Mereka bangun dan mereka jadikan tempat tinggal bersama Waktu terus berjalan Keharmonisan yang mereka jalani tidak pernah memudar Tapi semua itu berubah ketika mereka ingin melakukan program hamil Ellie yang selalu riang gembira sekarang jadi sering bengong Carl pun mencoba mengingatkannya kembali pada masa saat mereka pertama bertemu Rencana untuk pergi ke air terjun surga mulai mereka awali dengan menabung Tapi namanya juga musibahnya guys Jadi tabungannya selalu kepake Hari terus mereka jalani Dasi demi Dasi pun berganti Sekarang mereka berdua sudah menjadi parubaya Pekerjaan Carl sebagai penjuan balon Juga terus ia lakoni Waktu lagi beres-beres rumah Carl melihat foto Ellie saat kecil Ia juga ingat janji yang sudah mereka buat Untuk memenuhi janji itu Carl pun membeli tiket pesawat Namun sayangnya umur Ellie tidak lama lagi Ia telah berpulang Carl hidup sendiri sekarang Hari-hari pun ia jalani seperti biasa Tapi sekarang dia cuma duduk-duduk aja di depan rumah Nah saat itu sekitar rumahnya lagi ada pembangunan Tinggal rumah Carl aja yang gak mau pindah dari tempat itu Rumah Carl ditawar dua kali lipat dari harga sebelumnya Tapi dia tetap bersih keras untuk mempertahankannya Waktu Carl lagi nonton TV Datang bocil gemoy bernama Russell Maksud kedatangannya itu Untuk membantu apapun yang Carl minta Karena ia sedang mencari lansia untuk ditolong Di waktu yang bersamaan Datang traktor Yang gak sengaja menghancurkan kotak surat Milik Carl Ia pun menjadi sangat marah Dan memukul pekerja yang memegang kotak surat itu Sampai berdarah Kejadian ini dibawa sampai ke proses hukum Kepolisian pun memintanya untuk pergi dari rumah Dan tinggal di panti jompo Namun malam ini dia memiliki rencana Pagi harinya dua orang diutus dari Shady Ox Untuk menjemput Carl Pas mau diajak ke panti jompo Tanpa diduga-duga Carl malah terbang bersama rumahnya pakai balon Ia berencana untuk pergi ke Paradise Falls Bersama dengan rumahnya Kejadian tersebut pun membuat semua warga kota mengangak Ya gimana enggak Rumah segera gitu bisa diterbangin pakai balon udara Carl juga menyiapkan kemudi Untuk menentukan arah menuju ke Paradise Falls Nah enggak sengaja Russell juga ikut terbang di rumah Carl Carl yang merasa Russell menjadi pengganggu pun Ingin menurunkannya dari rumah itu Tapi enggak jadi Karena mikirin resikonya Russell sebagai bocah petualang Tahu kalau di depan mereka Cuaca tidak baik-baik saja Tapi Carl malah enggak memperdulikan Russell Namanya juga Aki-Aki ya Jadi wajar juga kalau batu Hingga Nah selagi Carl pingsan Russell berhasil mengemudikan rumah tersebut Dan keluar dari badai Berkat Russell juga Sekarang mereka sudah sampai di Amerika Selatan Dan diseberang sana adalah Tujuan utama Carl Yaitu Paradise Falls Russell diminta untuk pergi ke atas dan menarik Carl Tapi karena beratan badan daripada pala Russell enggak bisa apa-apa Beruntung ia pun memiliki cara yang lebih gampang Yang mana Russell mengajak Carl untuk membawa rumah itu dengan jalan kaki Kan lebih gampang tuh Waktu mereka cuma tiga hari Sebelum helium balon itu habis Di sisi lain ada beberapa ekor anjing yang sedang berburu Namun gelombang dari alat pendengaran Carl membuat para anjing sakit dan kabur Russell yang main di semak-semak melihat hija kaki Karena ia penjelajah alam liar Jadi mudah aja buat Russell menjeniakan hewan Burung besar ini bernama Snipe Hewan yang sangat langka Mungkin tinggal itu yang tersisa di muka bumi Nah Snipe ini suka banget tuh sama Russell Burung besar ini dikasih nama Kevin Kevin pun ngikutin gerakan yang dilakuin Carl Carl gak mau Russell memelihara Kevin Jadi Russell secara diam-diam mengajak Kevin ikut dalam perjalanan mereka Setelah berjalan cukup jauh Suara terdengar dari balik bayang-bayang depan mereka Kirin mereka awalnya mah orang kali Tapi ternyata suara itu berasal dari anjing yang bernama Doug Nah kalung itu diberikan majikannya Doug Sehingga ia dapat berbicara seperti manusia Doug menganggap kalau dirinya adalah pelajak terbaik Ia dikirim untuk melakukan misi khusus sendirian Nah Doug ini juga teman-teman anjing yang sebelumnya ngeburu Kevin Dan lagi-lagi Russell ingin memelihara anjing ini juga Di tempat yang sebelumnya Kawanan Doug sudah menemukan jejak Kevin Anjing-anjing itu juga mencium bau Carl dan Russell Kemudian dari pelacak yang ada di kalung Anjing-anjing itu juga udah menemukan lokasi mereka Malam ini mereka berkemah di bawah rumah Cuaca juga gak mendukung kalau mau nerusin perjalanan Helium di dalam balon udah makin berkurang Kevin pun lagi ngumpulin makanan dari rumah Carl Yang ternyata burung itu berjenis kelamin betina Sarang Kevin ada di bebatuan sana Ia mengumpulkan makanan untuk diberikan ke anak-anaknya Sekarang Kevin akan pulang kembali Ia pun mengucapkan salam perpisahan Saat Kevin sudah pergi Kemudian datang anjing yang lainnya Pemimpin mereka ini bernama Alpa Tapi kedatangan mereka telat Dan Kevin udah tau kalau bakal disergap sama anjing lainnya Jadi sebagai gantinya Carl sama Russell bakal jadi tawanan mereka Ada puluhan anjing yang menjaga tempat itu Carl dan Russell terus digiring sampai ke depan majikan mereka Nah ternyata majikan ini adalah Munch Yang mana Carl dan Ellie penggemar beratnya Nah kenapa ia ada disini juga Karena dulunya ia dikenal sebagai petualang sejati Terus pas balik dari petualangannya Ia membawa oleh-oleh kerangka burung snipe Awalnya semua orang percaya Tapi sebagian ada yang meragukannya Malah sampai ia dituduh penipu Tak terima disebut begitu Dirinya pun berjanji akan membawa burung itu hidup-hidup Dengan tangan terbuka Munch menyambut mereka berdua Ia juga membawa Carl dan Russell Untuk masuk ke pesawatnya Dan menunjukkan koleksi fosil miliknya Carl terkejut setelah tau tujuan utama Munch Yang mana ia ingin membawa burung Kevin Hidup-hidup kembali ke Amerika Serikat Untuk mengembalikan nama baiknya Terus dengan polos Russell mengatakan bahwa burung yang diincir sama Munch itu Adalah burung peliharaan Russell Dan baru Russell lah yang bisa ngejinakin Kevin Juga di waktu yang bersamaan Kevin ternyata ada di atas rumah Carl Mengetahui akan ada hal yang lebih buruk Carl segera mengajak Russell pergi dan membawa rumahnya Gak tinggal diam Munch pun memerintahkan para anjingnya Untuk mengejar mereka Doug membantu mereka menuju jalan keluar Kevin pun juga ikut membantu Dengan membawa mereka lari Puluhan anjing masih terus mengejar Balon rumah juga banyak yang pecah Karena kena batu Hingga setelah melompati batuan berdiri Mereka berhasil lolos Meskipun Kevin terkena gigitan anjing di kakinya Kaki Kevin terluka parah Russell pun ingin mengembalikan Kevin ke anak-anaknya Awalnya Carl gak pengen Namun dengan berat hati Carl membantu dan mengikuti kemauan Russell Malam pun tiba Russell bersama yang lain Mengantar Kevin sampai di sarangnya Tapi di belakang mereka Munch juga udah sampai Naik balon udaranya Barang semua anjing peliharaan Di sana ia menjaring Kevin Dan membakar rumah Carl Di situ Carl sibuk memadamkan api di rumahnya Hingga Mars mendapatkan Kevin dengan mudah Sekarang Carl udah gak mau tau lagi Yang dia pengenin cuma ngebawa rumahnya Untuk sampai ke Paradise Falls Hingga Sampailah ia di tempat tujuannya Di sana Carl mencoba merenung Dan mengingat masa-masa indahnya Bersama sang istri Sedangkan di luar rumah Russell mencuri balon milik Carl Untuk menerbangkan dirinya Dan menolong Kevin Karena udah terlanjur masa Bertanggung jawab sama Russell Carl pun menurunkan semua barang Yang ada di dalam rumahnya Untuk terbang mengejar Russell Di sana Doug juga ikut sama Carl Russell lebih dulu sampai Di balon udara Munch Tapi ia langsung ketangkap Sama para anjing Russell dibawa ke belakang Balon udara Dan akan dijatuhkan sama Munch Namun beruntungnya Carl udah sampai di sana Ia juga berhasil Nyelamatin Russell Dalam bahaya Carl bersama Doug Masuk ke pesawat balon Kemudian Melalui lubang udara Mereka berhasil Sampai ke tempat kurungan Kevin Tapi Mereka harus menghindari Anjing-anjing yang lagi berjaga nih Terus Namanya insting anjingnya Cuma pake bola aja Mereka udah nurut Carl berhasil Ngebuka kurungan Kevin Di sisi lain Russell dapat masalah baru nih Munch mengirim anjing Dengan pesawat mini mereka Untuk menembak jatuh Rumah milik Carl Sedangkan Carl yang udah berhasil Ngebawa Kevin Tinggal keburu doang padahal Eh malah ada Munch Yang udah megang pedang Pertarungan antar paru baya Pun dimulai Doug melawan para anjing Di ruang kemudi Disana ia berhasil Mengalahkan si Alpa Dan sekarang Ialah pemimpinnya Russell yang nyangkut Di selang masjid Juga berhasil Ngalahin pesawat anjing Dengan mengalihkan Perhatian mereka Pake teriakan tupai Sekarang tinggal Carl Bersama Kevin Yang masih terus dikejar Munch Munch yang masih ngotot Buat dapetin Kevin Menembak balon rumah Carl Ia terus menembak Dan bersikeras Untuk mendobrak pintu rumah Dan kebetulan Selang masjid Udah mau lepas Carl menyuruh Russell Memegang Kevin dandak Kemudian Saat Munch berhasil Masuk ke dalam rumah Carl memancing Kevin keluar Mereka berhasil keluar Dengan selamat Dari dalam rumah Sedangkan Munch Terima nasib Russell Kevin dandak Berhasil selamat Rumah Carl mengapung Dan terlihat Perlahan turun ke bawah Mereka kembali Untuk membawa Kevin Kesarangnya Setelah asik bermain Kevin bersama anak-anaknya Kembali masuk Ke sarang mereka Lalu Carl bersama Russell Dan sisa anjing lainnya Terbang pengudara Sekarang adalah pengangkatan penjelajah senior Russell Ada diantara anak-anak itu Di sana Russell juga mendapat Penghargaan Kehormatan tertinggi Dari Carl Yaitu Rencana milik Ellie Nah rumah yang ditempati lama oleh Carl sama Ellie Bisa kebetulan banget Udah bertengger di samping Paradise Falls Kemudian film pun Selesai Wah Kalian pernah gak sih Ngerasa gak pernah bosen Sama sesuatu hal Padahal Udah sering kalian lakuin Contohnya Kayak nonton film up ini Meski udah diulang berkali-kali Tetep aja seru Menghibur Dan Mengnyamankan Mengnyamankan gak tuh Oh iya Kalau udah nyaman sama seseorang Coba pertahanin kenyamanan itu ya Karena yang lebih memikat Belum tentu bikin nyaman Nyatanya Nyaman itu sulit Untuk didapat Movie Rastis Memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih Yang berarti Bau buat kamu nikmatin Kalau kamu mau kasih skor Berapa buat film ini Dan udah berapa kali sih Kamu pernah nonton film ini Komen-komen di bawah ya Kita main banyak-banyakan Dan terakhir Movie Rastis Mengucapin banyak terima kasih Buat kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini Dengan tekan like-nya ya Jika kalian suka Kalau ada kritik saran Atau merequest Bisa banget di komen-komen Dan kayak biasa Pokoknya selalu jadi kesehatan Dan semoga Keberkahan selalu menyertai kita Selamat dari kami Untuk kalian semua Cheerio Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!